Selama ini kamu telah banyak membantu saya, membantu masa depan saya, membantu hidup saya untuk lepas dari Eva. Sekarang sudah waktunya kamu untuk memperbaiki hubungan kamu dengan suami kamu. Udah saya tahu nomor telepon suami kamu berapa? Adiannya kan gak ada di tempat, Adian kan udah mulai cuti lebaran, ini dari mana ya? Saya dari kakaknya, Arman. Setahu saya, Adian juga mau berangkat ke Jakarta. Jakarta? Iya, sama ibunya dan sama calon istrinya. Terima kasih ya. Tidak ada di kantor ya? Telepon rumahnya aja, saya punya nomernya. Kamu tahu nomor teleponnya. Terima kasih. 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 Tid Team. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Suka sama model cowok itu Sin, mendingan kamu batalin aja pemotretan hari ini, Sin Batalin? Emang aku gak puasa kok Bukan puasa kamu dibatalin, tapi pemotretannya Enak aja kamu, yang ada aku disuruh bayar ganti ruginya Udah sana, sana Tapi Sin Sana gak? Aku cuburin ya Eh, jangan Ya udah sana Masya Allah Astagfirullahaladzim Alamak Aku mesra banget sih Aduh, Sin Aduh, Sin Astagfirullahaladzim, nyebut, Sin Aduh, aduh begitu Astagfirullahaladzim, apa gitu sih, posonya Rasain Ini bukan soal percaya diri gue Tapi buat ngasih pelajaran sama kamu, Sur Sekarang kamu tau kan Gimana panasnya hati ini kalau dibakar cemburu Kami jabang bayi Kumpul kebo Iya Buktinya Ana belum mau menandatangani surat persetujuan cerai itu Berarti Ana tidak menginginkan status pernikahan Berarti dia tidak berniat menikah lagi Terus, nanti kalau andekan Ana tidak mau menandatangani surat cerai itu Gimana nasib Adrian Tante? Nanti di Jakarta Tante akan suruh Adrian untuk mencari pengacara Dan suruh menggugat cerai Ana di pengadilan Dan Tante harapkan setelah lebaran nanti Adrian segera memulai lembaran baru Bersama kamu Habis lebaran nanti Saya juga akan memulai lembaran baru hidup saya Di kota impian saya Jadi cewek metropolitan Cewek Jakarta Terima kasih telah menonton Kamu jam segini kamu masih di kantor? Saya lembur Om kan sudah tidak kerja di sini lagi Sudah tidak di sini lagi Saya sudah mengikuti saran kamu Saya sudah memutuskan hubungan saya dengan Om Hashim Saya tidak mau ada lagi berusaha sama dia Bahkan melihat mukanya lagi saya sudah tidak mau Saya sudah pecat Om Hashim Dan saya akan mulai hidup saya yang baru Tanpa mereka Hanya sama kamu Saya bangga dengan ketegasan kamu Kalau begini saya makin mantap untuk memulai lembaran baru sama kamu Ayo Mau kemana? Makan malam? Ada yang lebih penting daripada makan malam Om kamu? Dia lagi di Jakarta sekarang? Iya Dia sudah nunggu kamu di rumah Dia sudah tidak sabar ingin ketemu dengan wanita yang Akan menjadi pendamping hidup saya nanti Gimana Mie? Gimana Mie? Tengok kayak om-om Keren ke saya? Hehehe Umi juga mau Jangan jalan-jalan Otong Umi Manggil Tino Kita pergi sekarang Mau mana Neng? Makan di restoran Kita? Ke restoran? Basri Van Basten boleh ikut ya Neng? Kan Otong ada tugas penting Makanya kayak begini Yuk saya bagi dulu ya Baik Bu Waalaikumsalam Hati-hati Bu Selamat malam Saya senang sekali berkenalan dengan Anda Nama saya Basri Van Basten Hehehe Saya dari London 10 tahun Di Tangerang 3 tahun Gimana Mas? Udah ketemu sama Ana Terus Ana bilang apa? Apanya yang bilang? Jangankan bicara Ketemu Ana saja Saya juga enggak Seharian saya menunggu Di depan rumah kontrakannya itu Tapi Ana gak muncul-muncul Aduh Terus Nasib kita sekarang ini gimana Mas? Sekarang kita hanya bisa berharap Mudah-mudahan Ana menghubungi kita Besok saya akan kesana lagi Kalau seandainya Eva keburung Ngelaporin kita ke polisi Gimana Mas? Rizal pasti akan mendukung Semua ceritanya Eva Rizal kan benci sama kita Mas Hanya ada satu cara Sebelum Eva dan Rizal Mencelakakan kita Lebih baik kita duluan Yang menyikirkan mereka Apa Mas? Saya tidak mau masuk penjara Vina Saya akan hentikan semua kemungkinan buruk yang akan terjadi menimpa kita Selamat malam Pak Selamat malam Bu Akhirnya yang lama Om tunggu-tunggu Muncul juga Kayaknya Om udah gak sabar ya? Malam Om Saya Saya udah tahu Rizal sudah menceritakan semuanya pada Om Ayo silahkan duduk Om senang sekali Rizal sudah menemukan jodohnya Untuk mengungkapkan kebahagiaan ini Ini buat kamu ya Pak Terima aja dong Pak Untuk saya Perhiasan itu adalah warisan dari almarhum ibunya Rizal Memang sudah lama dititipkan pada Om sebagai walinya Rizal satu-satunya Dulu almarhum pernah dititip pesan pada Om harus diberikannya kepada calon istrinya Rizal Saya gak tahu harus bilang apa Om Makasih ya Sama-sama Jangan nangis Pak Enggak Saya gak nangis kok Saya cuma terharu Itu Mata kamu Kayaknya luntur Masa? Yaudah saya ke toilet sebentar ya Permisi Om Mari-mari silahkan Toilet di sebelah sana kan Rizal? Toilet kamu di sebelah sana Kalau yang di situ buat tamu Kamu kan Bukan tamu lagi di sini Pakai aja yang di kamar saya Oke Permisi Om Wow Rumah ini sih Dibandingin rumah saya yang baru Gak ada apa-apaannya Saya suka rumah ini Sekarang Punya kamu menebus dosa-dosa kamu Ini malam juga Malam penghakiman kamu terhadap saya Enggak Enggak mungkin Enggak mungkin Kamu pikir saya akan memafkan kamu Setelah apa yang kamu lakukan terhadap saya dan keluarga saya Maaf Memasakan kamu Sampai mati pun Jangan 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 Berhenti kamu Untuk kamu Jangan Apa yang kamu lakukan, Man? Saya hilang. Saya nggak bisa menahan amarah saya. Dendam. Biarlah Allah yang membalas semuanya. Saya bukan membantu kamu untuk balas dendam. Tapi saya membantu kamu untuk mengembalikan hak-hak kamu, Man. Ya, kamu benar. Saya mohon maaf, ya. Karena telah melibatkan kamu. Saya nggak tahu kalau Eva sampai terbunuh di rumah kamu. Man, bukan cuma saya yang akan kena masalah nanti. Tapi kamu juga. Saya mau lihat Eva dulu, ya. Untuk apa kamu bicara sama dia? Apapun yang saya bicarakan sama dia, Eva pasti percaya sama saya. Ini tidak ada. Gimana keadaannya dok? Baik pak, sekarang dia sudah mulai siuman Pak, eh pak Arman membunuh saya Arman, dimana dia? Siapa Arman? Arman, Arman, siapa Arman pak? Dia Dokter, saya ingin bicara sebentar di luar Baik pak, mari Ada apa pak? Zah, tadi kamu tidak dengar teriakan di kamar Teriakan? Saya tidak dengar apa-apa Kenapa kamu tidak dengar, Zah? Tadi di kamar saya Saya tadi sama om lagi nunggu kamu Setelah agak lama, saya curiga terus saya kemari Ternyata kamu pingsan di kamar Mungkin kamu sedang berhayal berangkali Tidak mungkin, Zah Tadi ada Arman di kamar, Zah Dia memusuk saya Dia memburu saya, Zah Fah Kamu lupa sama janji kamu Saya harus bilang apa sama om saya Kalau om saya nanya, Arman itu siapa? Maaf Maaf Saya Tapi Zah tadi Sudahlah Tenangin diri kamu Arman sudah meninggal Rumah saya aman, tidak ada yang bisa masuk Sekarang saya harus menghadapi om saya Dan kalau om saya nanya siapa itu Arman Terpaksa saya harus berbohong Tunggu, 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 kamu kemana? Lagi ngaco aja om Dari apa pulang dulu ya om Apa perlu istirahat kayaknya Selamat malam Dengan Bu Ana ya Bu, ini Basri Panbasten Negara sedua sekarang udah aman Ibu boleh pulang sekarang Iya Bu Hati-hati Bu Selamat malam Alhamdulillah berhasil Kita pulang ya sekarang Iya, Umi kan masih nunggu puding Nah, dibungkus aja makan di rumah ya Ada apa sih, Kak? Kok mendadak? Kakak pengen buru-buru pulang Kakak bayar dulu, bentar ya Karena kenapa ya? Habis terima telepon langsung mau pulang Telepon dari Pak Rizal kali, Den? Yang anak kan kalau terima telepon dari Pak Rizal Terus disuruh pulang sama Pak Rizal langsung murut Udah, abisin makannya, Den Lo udah telan sama nyokap gue Tapi, tapi gue udah bilang kok ke kepala sekolah Kalau misalnya nyokap lo hubungin pihak sekolah Kepala sekolah akan ngabarin tentang lo ke nyokap lo Rin, gue rasa anak-anak semua udah tau ya Apa yang terjadi sama gue Kayaknya gue gak punya muka lagi deh Untuk kembali ke sekolah Tapi lo mesti balik, Fel Gak mungkin kan kalau sekarang lo pindah sekolah Nanggung, bentar lagi kita tuh mau ujian Pokoknya tenang aja, Fel Kalau ada temen yang ngeledekin lo Gue sama Dito pasti akan ngebelain lo, oke? Gue Gue jadi malu sama lo dan Dito, Rin Kenapa? Ya karena Karena lo masih baik sama gue Padahal kan Gue udah terlalu jahat sama lo Bahkan gue hampir aja nyelakain lo, Rin Kalau Allah aja mau memaafkan umatnya Kenapa gue gak mau memaafkan sesama? Gue anggap aja yang kemarin itu lo tuh hilang Gue malah bersyukur sama Allah Karena gue masih dikasih kesempatan untuk bisa nolongin lo Nolong orang itu kan pahala, Fel Makasih, Rin Yaudah deh, gue balik dulu ya Kasian si Dito nungguin di mobil Pasti udah digigitin nyamuk deh Dito Jadi Lo kesini sama Dito? Kok Dito-nya gak kesini sih, Rin? Gue tau Dito gak mau ketemu sama gue, kan, Rin? Dia bencikan sama gue Atau Atau dia takut sama gue? Dito Kamu tuh ngapa gak bilang sih? Kalau aku tuh udah males Deket-deket sama Feli lagi Ya enggak lah, Dit Kasian kan dia Sekarang aja dia tuh udah minder Apalagi kalau dia tau kamu tuh udah males deket-deket sama dia Bisa tambah minder lah dia Eh, Rin Nanti kan malam takbiran nih Ada acara di rumahku Acara di rumah kamu? Iya, di rumah aku Kenapa? Gak mau ya? Aduh Maaf ya, Dit Aku gak bisa Gak bisa Apa emang gak mau? Gak bisa, Dit Aku tuh mau bantuin remaja masjid Untuk nyebarin zakat fitrah dan sumbangan di malam takbiran nanti Kita mau keliling ke daerah pinggiran Jakarta Oke, ya Gak apa-apa kok Eh, gimana kalau kamu ikut aja sama aku? Maksud kamu? Aku ikut? Iya, kamu ikut aku Terus nanti aku ke rumah kamu deh Untuk minta izin sama orang tua kamu Serius, Rin? Kalau aku ikut Kamu mau ke rumah aku terus ketemu orang tua aku Oke Makasih ya Kalau saya dengar suara teriakan itu Pasti langsung saya tolong Jadi Saya cuma beraya Dokter bilang Tekanan darah kamu tuh rendah banget Ya mungkin gara-gara kamu stres Kecapean Kamu jatuh pingsan dan Terus kamu langsung Mimpi Malam ini Saya akan temenin kamu Tidur disini Supaya kamu gak mimpi buruk lagi Kamu Mau temenin saya malam ini? Iya Sebentar lagi Kita juga akan jadi suami istri Jadi gak ada salahnya kalau Saya nginap disini malam ini Tapi kamu harus istirahat Walaupun saya nginap disini Kesucian cinta kita Tidak akan terodai Makasih 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 ya Saya betul-betul wanita yang paling beruntung Dunia ini Sebentar lagi Keberuntungan kamu akan menjelkan kamu Eva Saya ganti baju dulu ya Oke Saya juga mau buatin Susu coklat bagi kamu Oke Iblis Bapanya Hei Jangan salahkan saya Kalau saya terpaksa Mepikirkan kamu Saya tidak punya pilihan lain Eva Kamu betul-betul sudah tergila-gila pada Rizal Bapanya Hei Kamu pikir kamu bisa cuci tangan Dan menimpahkan semua kesalahan pada saya Ya Sebelum saya masuk penjara Saya harus bunuh kamu Dan itulah hukuman buat manusia Jatuh Eva Ada apa Om Om yang siap tadi Kamu tidak apa-apa Sekarang panggil polis Sekarang Oke Oke Fina Astaga, Mas. Ada apa? Fina, ayo cepat kamu kumpulkan uang dan semua barang-barang penting. Kita harus pergi dari rumah ini. Apa, Mas? Pergi? Sudah, jangan banyak tanya. Ikuti saja apa yang saya katakan. Kok? Tapi, Mas... Fina, kita tidak punya waktu banyak. Kita harus pergi sebelum polisi datang kembali. Polisi? Ayo cepat. Kami akan segera melacak pelakunya. Bapak harus menangkap dia, Pak. Orang seperti itu bahaya. Tidak bisa dibayarin begitu saja. Tenang, Pak. Polisi akan melakukan yang terbaik. Tidak ada kejahatan yang lepas darimu. Betul kan, Pak? Ya, benar. Kami mohon permisi. Selamat malam. Malam. Saya berhutang nyawa sama kamu, Zao. Coba kalau kamu tidak ada. Sudah pasti mati. Jangan berterima kasih pada saya. Berterima kasihlah pada Allah. Assalamualaikum. Pak Rizal bilang apa? Saya heran. Eva masih bisa lolos juga. Maksudnya? Ya. Om Hasim berusaha untuk membunuh Eva. Astagfirullahaladzim. Om Hasim. Ya Allah. Ternyata strategi Rizal berhasil juga untuk mengadu domba Om Hasim sama Eva. Memangnya, Kak, ya? Yang namanya kejahatan, tidak ada yang abadi. Ana. Saya terima kasih atas bantuan kamu dengan Rizal. Telah memberikan semangat hidup saya. Sama-sama, Kak. Hampir lupa. Saya mau telpon Adrian dulu, ya. Adrian. Mungkin Adrian lagi tidur. Belum kali. Besok pagi aja. Adrian capek. Sebaiknya kamu istirahatnya, ya. Saya tidak tegak menyampaikan kabar ini pada Ana. Saya akan bicara langsung sama Adrian. Dan menyadarkan Adrian. Kalau Ana tahu Adrian sudah punya colong istri, Ana pasti akan sakit hati. Saya harus membalikan Adrian pada Ana. Saya harus membalas semua kebaikan Ana. Saya tidak mau Ana kehilangan Adrian. Gara-gara menolong saya. Sur? Sur? Kemana sih Suria? Sur? Suria? Sur? Kemana sih? Sur? 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 Pancong mobil gue kok gak ada. Pasti Suria ninggalin gue. Kayaknya gue tahu Suria perginya kemana. Rin, aku ada kabar gembira buat kamu. Kabar apa sih? Hmm, kamu dapat bocoran ujian ya? Ya, bukan lah. Soalnya kamu kan raja bocoran di sekolah, Dit. Tetet, 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 itu kan dulu, sekarang udah beda, udah lain. Lagian bulan puasa masih aja nyari dosa. Cari-cari bocoran lah yang enggak lah, Rin. Terus-terus emangnya ada kabar apa? Mamanya Feli, siang ini berangkat ke Jakarta. Kamu tahu dari mana? Dari kepala sekolah. Kepala sekolah tadi nyari kamu, katanya siang ini kamu harus siap-siap karena harus ketemu mamanya Feli. Alhamdulillah, Feli pasti seneng banget ya, Dit. Bisa ngerayain lebaran sama keluarganya. Mana Suria? Mana suami saya? Apa paham sih kamu? Suria! Suria! Suria, dimana kamu Sur? Jangan usah ngumpet Suria! Keluar! Eh, mustahnya kamu tahu gak yang keluar dari kamar ini? Eh, diam kamu, udah tergatel! Apa? Kamu udah gak laku jadi piaraan bos? Makanya kamu ngerebut suami orang. Itu namanya perempuan kegatelan. Gak usah nangis. Sekarang bilang, dimana kamu ngumpetin Suria? Gak tahu. Kemana lagi Suria ngumpet kalau bukan ke rumah ini? Saya gak ngerti sama kamu, Sin. Kenapa sih kamu masih nyerigain Suria juga? Masih itu kamu beruntung. Kamu mensyukuri apa yang udah kamu dapet. Gak semua perempuan bisa mendapatkan suami setiap Surya. Ketauan ya? Ternyata kamu mau kabur sama Suria ya? Teddy. Saya ngajak Teddy pulang ke Madura. Saya mau iduh fitri di sana sama dia. Kamu dan Teddy? Insya Allah. Allah memberi kesempatan saya bertobat. Dan saya diberikan jodoh. Jadi, kemana perginya Suria? Ini kamar buat Lisa. Lisa itu siapa sih? Calon istrinya Adrian, Mas. Apa? Ana dan Adrian sudah resmi bercerai? Belum sih. Justru itu yang membuat saya kesal. Sekarang Ana dan Rizal sudah tinggal serumah dan bersenang-senang. Sementara Adrian nasibnya masih terkatung-katung. Karena Ana gak mau menandatangani surat cerai itu, Mas. Rizal dan Ana sudah tinggal serumah? Iya. Gak mungkin, Liga. Hati-hati kamu kalau ngomong. Kalau sempat ini gak benar, kamu berarti memfitnah saudara kamu sendiri. Ah, saya yakin mereka itu udah tinggal serumah, Mas. Kalau enggak, mana mungkin Rizal mau memberikan apa-apa untuk Ana. Di dunia ini, sekarang udah gak ada yang gratis lagi. Semuanya pasti ada timbal baliknya, kan? Dan Ana sudah menyerahkan tubuhnya demi uang. Astagfirullahaladzim. Saya gak menyangka kalau Ana bisa berbuat seburuk itu. Ini gak mungkin, Liga. Mas, manusia bisa berubah kapan aja demi uang. Buktinya, Om Hasim dan Tante Vina rela mengkhianati keluarganya sendiri demi uang. Dan Eva rela menipu Arman demi uang. Dan demikian juga dengan Ana sekarang ini, Mas. Dan selama ini, kita udah tertipu dengan mulut manisnya Ana. Yaudah, Mas. Saya mau ke airport dulu, ya. Assalamualaikum. Silahkan, Aprile. Rin. Lu gak masuk sekolah? Ada apa, Rin? Fel. Lo tabah, ya? Nyokap lo... Nyokap lo... Nyokap gue kenapa, Rin? Pesawat. Pesawat yang ditumpangin nyokap lo dari Denpasar ke Jakarta, kecelakaan, Fel. Enggak. 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 Enggak mungkin. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Semoga kan ada hikmahnya. Ya Allah. Ampunilah semua kesalahan, Fel. Berikanlah hikmah atas pertobatannya. Lindungilah orang tua, Fel dari marah bahaya. Dan berikanlah mujizatmu di bulan suci ini, ya Allah. Berikanlah hadiah terindah bagi Fel di hari Idul Fitri. Saya ingin merayakan Idul Fitri bersama Mama, ya Allah. Saya sudah enggak punya bapak lagi. Jangan ambil mama saya dari saya, ya Allah. Kasianilah saya. Bapak sama ibu enggak ada di rumah, Pak. Apa kamu tahu kemana mereka pergi? Sejak kapan mereka meninggalkan rumah? Tadi malam sekitar jam 10, Pak. Kenapa mereka enggak cepat-cepat bertindak, sih? Kenapa nunggu sampai pagi, Zal? Ya udah deh, mereka keburu-kabur. Ya, semuanya kan harus sesuai dengan prosedur. Semuanya itu ada aturannya, Pak. Ya, tapi kan saya saksinya, Zal. Malah saya yang jadi korbannya. Apa kesaksian saya yang enggak ada? Enggak cukup untuk menahan mereka? Saya juga enggak enggak arti. Saya harus ke kantor sekarang, ya, Pak. Zal, kamu gimana, sih? Saya akan sendirian di rumah. Saya takut, Zal. Nanti kalau sampai mau masih masuk, nombos lagi ke sini, gimana? Dan mencerakakan saya. Jangan khawatir, Pak. Rumah ini sudah dijaga ketat oleh polisi, Pak. Kamu yang ngatur semua ini? Iya. Saya enggak mau calon istri saya celaka nantinya. Hari ini kamu di rumah aja, ya? Jadi kemana-mana. Saya pergi dulu, ya, Pak. Saya enggak akan biarkan mereka melahirkan diri dari semua ini. Pengkhianat. Mereka berdua sekongkol sama si Ana. Dan ingin menusuk saya dari belakang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.